Intro Kembali lagi bersama kami dalam acara Talkshow Sangat Serius Bersama saya R.M. Robert Nathaniel Bersama-sama kita akan mewancari orang-orang yang dekat dengan sosok Yesus Di saat-saat terakhirnya di dunia Bersama kami sudah ada Saudara Dismas Selamat siap Saudara Dismas Ya selamat siang Selamat siang Anda adalah seseorang yang mempunyai pengalaman unik bersama dengan Yesus Bisa ceritakan sedikit? Ya betul sekali seperti yang telah Anda sebutkan tadi Nama saya Dismas Saya adalah orang yang mempunyai jarak paling dekat dengan Yesus Ketika dia disayukan Bisa diceritakan lebih detail lagi Maksud Anda sebagai orang yang paling dekat dengan Yesus itu apa? Ya seperti yang telah Anda ketahui Dan seperti apa yang telah dicatat dalam Alkitab Saya adalah penjahat yang disayukan bersama Yesus Dan juga bersama teman saya yang bernama Gestas Ya 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 Saya tahu cerita tersebut Cuma bisakah Anda lebih menceritakan kepada kami Bagaimana saat-saat terakhir yang Anda lewati bersama dengan Yesus? Rasanya saat itu betul-betul campur aduk Saya betul-betul bingung dengan apa yang Yesus lakukan saat itu Hmm, campur aduk bagaimana ya? Ah begini Menjadi sesuatu yang umum jika seseorang yang disalipkan Itu mengutuk atau menyumpai orang yang menyalipkannya Atau menyumpai dirinya sendiri Atau bahkan menyumpai penciptanya Ya tentu saja Kan ketika orang yang disalip itu Pasti akan melewati penderitaan yang sangat-sangat berat Ya Penderitaan kami begitu berat Siksaan Cibiran Kami lalui Seakan Kami ini adalah para terkutuk Yang memang pantas disalipkan Tidak berhak untuk mendapatkan perubahan Ya Saya sih tidak punya hak untuk buat menghakimi Namun Bisakah Anda lanjutkan Untuk menerangkan apa yang Anda maksud itu? Di tengah kesakitan kami Di tengah kerumunan warga yang mengutuki kami Saya bisa melihat bahwa Ada Yesus yang disalip Bersama kami itu luar biasa Nah Ini menarik Luar biasa bagaimana? Tidak ada sumpah serapa yang keluar dari mulutnya Di tengah-tengah hinaan Yang keluar dari mulut orang di sekitaran bukit Bogota itu Dia malah menyorokkan pengampunan Saya masih ingat betul Bagaimana dia berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Lalu Reaksi Anda bagaimana pada saat itu? Tentu saya terkejut Bahkan Gestas pun Turut memaki Sambil bertawa Dia berkata Bukankah engkau Kristus Samatkanlah dirimu dan juga kami Di tengah kesakitan saya Saya berkata Tidakkah engkau takut Juga kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita dihukum Karena perbuatan kita Sedangkan orang ini Dia tidak berbuat sesuatu yang salah Jadi Anda menyadari Bahwa Yesus yang disalib itu tidak bersalah Ya Saya sadar Orang yang disalib bersama saya itu adalah sosok yang tidak bersalah Bahkan saya merasakan kedamaian Ketika saya mendengar ucapannya Hingga di saat terakhir Saya memohon kepadanya Yesus Ingatlah aku Apabila engkau datang sebagai raja Lalu? Lalu Dia menetap saya Dan dengan kasih di tengah penderitaannya itu Dia berkata Sesungguhnya Hari ini engkau telah bersama-sama dengan aku dan Firdaus Saat itu saya merasakan kedamaian yang luar biasa Lalu? Dia menetap saya Dan dengan penuh belas kasih Di tengah penderitaannya itu Dia menerima saya dan dia berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini engkau telah bersama-sama dengan aku dan Firdaus Saat itu saya merasakan kedamaian yang luar biasa Orang yang sangat berdosa seperti saya ini masih mau diterimanya Pemirsa Tidak bersalah Tapi dihukum Apa tujuannya?